oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro edisi kali ini gue pengen ngebahas peluncuran honda pcix yang infonya nih kan yang bocorannya akan dirilis oleh AHM bulan depan nah jadi itu dia menyusul Honda beat Honda pcix baru meluncur bulan depan ini prediksinya seperti itu jadi kalau nggak salah sediakan bareng dengan Honda scoopy nah gimana penjelasannya kita akan belas kita akan bahas pelan-pelan di Masuro jadi apa aja yang berubah segala macam Oke jadi gini pada awal bulan Desember 2020 Yamaha baru saja merilis produk anyar dari skutik bongsornya yaitu all-new Yamaha n-max motor terlaris Yamaha itu akhirnya datang usai ditunggu banyak loyalist loyalnya jadi banyak penggemarnya lah ya Nah apalagi Yamaha belakangan menjual n-max ya kan menjual n-max terbarunya dengan harga yang sama dengan penantangnya yaitu Honda pcix 150 yakni di harga mulai 29,5 juta on road Jakarta nah jadi manuver Yamaha ini tampaknya membuat Honda tuh mulai gerah ya gimana nggak gerah ya gampangnya tuh harga tuh di pepetin dengan mesin yang baru gitu kan ya walaupun belum kiles oke diam-diam para insinyur Honda terus bekerja keras untuk mengembangkan pcix agar bisa tetap diterima oleh para konsumennya nah rumurnya rumurnya tuh macam-macam seperti menggunakan mesin baru dengan karakter yang overbore selain itu rumor juga yang lain akan menambah jumlah katupnya menjadi empat katup atau menggunakan frame esaf seperti Honda Jinio dan Honda Beat yang lebih ringan dan lebih rigid mantap nah sementara dari segi fitur katanya nih ya pcix ini juga akan menggunakan sistem kontrol traksi atau TTS seperti Yamaha n-max lah ya yang sudah dipakai oleh Forza 300 hingga penggunaan airbag fiturnya nih jadi fitur masa depan akan bagus nih Honda bcx nah tapi untuk merealisasikan rumor tersebut tentu prosesnya akan memakan waktu lama nih jadi nggak waktu yang singkat gitu kan nah paling tidak prediksinya Honda akan memproduksi pcix dengan ubahan seperti itu tuh tahun depan akan dimulai di tahun 2021 nah sementara di Indonesia pcix ini sudah tua nih jadi sudah dua tahun tidak ada penyegaran Nah kita akan mempredisi yang akan dirilis bulan depan Honda bcx facelift mungkin yang hanya minor aja sih gitu nah Honda bcx ini sudah dua tahun tidak ada penyegaran sehingga kami sedang pelajari kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para konsumen Nah selain itu penjualan Honda bcx di Indonesia sebulannya mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per unit nah infonya tuh seperti itu nah hal yang paling masuk akal dengan melakukan penyegaran seperti yang dilakukan Honda Thailand itu masuk akal seperti itu tuh jadi pcix di Thailand sana dilengkapi dengan lampu yang menyorot di bagian standarnya nah AP Honda menyebutnya fitur baru itu namanya welcome light jadi fitur itu adanya lampu yang bisa membantu mencari dari standar samping dengan mudah jadi di Thailand sudah dirilis yang seperti itu nah lampu ini posisinya ada di area bodi tengah dan sinarnya menyorot ke arah standar samping motor seperti itu namanya welcome light fitur berguna apa enggak ya nah lalu akankah motor baru Honda yaitu pcix dengan fitur yang sama di Thailand ini diterapkan di Indonesia dan akan diperkenalkan pada bulan depan yang berbarengan dengan kedatangan Mark Marquez ke Indonesia jadi intinya kita tunggu saja nih bulan depan apakah yang akan dirilis tuh hanya minor-minor chain aja atau mayor chain seperti yaitu yang 4 clap segala macem tapi kemungkinan besar sih hanya minor chain aja sih hanya hanya perubahan penyegaran aja karena memang prosesnya agak lama kalau masalah sektor mesin segala macem Oke nanti kalau ada info-info lagi terbaru gua pasti akan update di video gua yang lain Oke jadi jangan lupa masro kalau memang ini dirasa bermanfaat jangan lupa subscribe like komennya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu Oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo selamat menikmati selamat menikmati